Intro Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Bagaimana hubungan kita dengan para leluhur ya Leluhur itu artinya mulai dari orang tua kita, kemudian mbah kita Terus naik lagi ke buyut, kemudian canggah Terus naik lagi, ada wareng, ada udeg-udeg, ada gantung siwur gitu ya Gerobak sintek, gedebok bosok dan segala macamnya Karena silahkan keluarga memang seperti itu, sampai tingkat ke atas Nah, kenapa saya berbicara tentang ini? Ini karena saya baru saja melintas di pemakaman umum Dan kebetulan di situ ada leluhur saya yang dimakamkan di situ Dan kondisinya memang memprihatinkan ketika waktu saya ke situ Hujan semalam yang turun deras membuat kondisi pemakaman umum itu tergenang oleh air Jadi ada sebagian makam yang tertutup oleh air Kemudian juga hujannya cukup deras dan disertai dengan angin yang cukup kencang Sehingga ada bagian pohon di tempat-tempat tertentu itu Ya hampir semua pohonnya robo karena tertiup oleh angin kencang itu ya Nah, termasuk diantaranya menimpa makam leluhur saya Nah, kemudian ya bagaimanapun juga Ini kan harus dibersihkan gitu ya Karena pokok pohonnya itu pas di atas makam leluhur saya Patah itu pohonnya Nah, otomatis saya harus membersihkan itu Ya cukup lama membersihkan itu Nah, tapi ya proses membersihkan memang seperti itu ya Apalagi pohon gitu ya Ya cukup lama juga Tetapi yang ingin saya sampaikan disini Adalah nilai dari bagaimana kita berhubungan dengan leluhur kita gitu ya Kalau kita berbicara tentang leluhur kita Tentu ya tadi Ada kaitannya dengan kita yang masih hidup ini Dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia Yang sudah kembali ke Rahmatullah Itu bagaimana hubungan kita dengan mereka gitu ya Nah, itu nanti akan kita perdalam disini lagi Karena ini menarik Karena tidak semua orang tahu ilmu ini Ini pun kalau bukan teman-teman subscriber Tidak akan saya bagikan informasinya ini Tetapi ini penting sekali Dan sangat bisa mempengaruhi kehidupan teman-teman yang melihat video ini Karena itu jangan di skip ya Jadi anda yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi yang pertama kali Ketika channel Cap Motivator ini melakukan update informasi Dan jangan lupa juga share video ini ke lokasi Ke teman-teman atau kolega anda Grup WA anda atau grup Facebook anda Siapa tahu informasi ini sangat bermanfaat untuk mereka Kalau mereka kemudian bisa menjalankan informasi yang saya sampaikan ini Berarti anda juga dapat pahala kebaikan Karena sudah berbagi informasi kebaikan Oke teman-teman Sekiranya kita mulai Dan kita simak sebenarnya bagaimana hubungan kita dengan para leluhur kita itu Yang merupakan hubungan yang sangat bermanfaat Timbal balik ya Untuk kita yang ada di duniawi sangat bermanfaat sekali Dan untuk mereka yang sudah kembali Kehadirat Allah SWT juga sangat bermanfaat Oke kita segera mulai Jadi teman-teman Hubungan kita dengan para leluhur kita ya Nenek moyang kita Mbah kita Buyut kita Cangga kita Sampai ke atas Itu mempunyai dua makna hubungan Jadi bukan hanya searah sebetulnya Bukan hanya kita mendoakan mereka Tetapi ada hubungan yang dari arah sana ke kita Ada nilai yang kita manfaatkan Nah tentang bagaimana kita berbakti pada leluhur kita Paling tidak ada dua hal yang kita lakukan Berbakti terhadap leluhur itu Ada dua teman-teman Yaitu dengan cara Melakukan hal-hal yang secara fisik kita lakukan Dan hal-hal yang non-fisik Nah yang fisik itu diantaranya Yang merawat makam leluhur kita Makam mbah buyut kita Cangga kita Wareng kita Ude-kude kita gitu ya Seperti yang terjadi di awal tadi Makam leluhur saya Atau Eyang saya itu Tertimpa oleh pohon yang patah Ya otomatis secara fisik Saya harus melakukan Itu sebagai ibadah kita Sebagai sikap baik kita kepada leluhur kita Memuliakan leluhur kita Jadi kita bersihkan Makamnya gitu ya Kemudian Ya secara etis lah Kalau itu rumah Ibaratkan itu rumahnya mbah buyut kita Nah kemudian rumahnya banyak sampah Ya masa kita biarkan Tentu kita bersihkan gitu ya Nah itu Kewajiban secara fisik Merawat makam Jadi merawat makam ini bagian dari Bagaimana kita berhubungan Bagaimana kita berbakti pada leluhur kita Merawat makam secara fisik ya Kita lihat Orang-orang kita sudah mulai banyak Yang benar-benar memperhatikan Makam Sehingga Ada yang sampai entertain ya Jadi disediakan makam umum yang mahal sekali Karena memang fasilitasnya Cukup mewah untuk mereka Nah itu kewajiban atau Hubungan secara fisik yang kita lakukan Yang pertama Tentang makam gitu ya Nah yang kedua Tentang peninggalan yang secara fisik Ditinggalkan oleh Buyut kita Atau mbak-mbak kita Contoh begini Kalau leluhur kita meninggalkan rumah Meninggalkan tanah Perusahaan Ya harus kita rawat dengan baik Rumah ya kita rawat dengan baik Perusahaan juga harus kita rawat dengan baik Itu yang secara fisik ya Masih secara fisik Bayangkan kalau perusahaan kita itu Kita Peninggalan buyut kita Atau mbak kita Kita manage dengan baik Kemudian menghasilkan Keuntungan yang cukup berlimpah Nah ya tentu Leluhur kita mendapat ibadah Mendapat pahala dari situ ya Karena dia meninggalkan sesuatu yang sangat berharga Perusahaan Sudah menghidupi berapa karyalan Nah pahalanya tentu Akan terus mengalir kepada Leluhur kita Dengan kita merawat Kalau gak dirawat ya otomatis Perusahaannya bangkrut kan Berhenti juga pahalanya ya Nah karena itu Ini adalah bagian Merawat secara fisik Perusahaan gitu ya Ataupun Peninggalan-peninggalan secara fisik yang lainnya Nah itu berkaitan dengan Kewajiban secara fisik Yaitu makam Kita datangi gitu ya Nah Yang berikutnya adalah Hubungan kita Yang kita lakukan dengan leluhur kita Untuk memuliakan leluhur kita Itu dengan cara non fisik Dengan cara non fisik Maksudnya Ya non fisik gitu ya Jadi gini misalnya Tadi kan kita sudah merawat ini apa Makam gitu ya Memuliakan leluhur kita Dengan hal-hal yang fisik semacam itu Nah tentu kalau kita ke makam Juga tidak hanya sekedar merawat Secara fisik Tetapi kita juga berdoa Mendoakan Arwah leluhur kita Nah disini Yang ada nilai penting Teman-teman Jadi orang berziarah Ke kubur Leluhur gitu ya Atau ke tempat-tempat yang lain Ini yang kita perlu hatikan Jangan hanya sekedar berdoa Berdoa pun Bermasuk seperti ini Jadi berdoa itu Mendoakan leluhur kita Orang yang dimakamkan disitu Entah awliya atau siapa Memohon supaya Amal ibadah beliau Leluhur kita Atau orang yang Kita muliakan yang ada di makam itu Supaya amal ibadahnya Diterima oleh Allah SWT Jadi amal-amal baiknya diterima Kemudian yang kedua Kita doakan Supaya Dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh leluhur kita Atau orang yang ada di dalam makam itu Diampuni oleh Allah SWT Jadi ada dua hal Dua hal yang pertama Supaya amal ibadah baiknya diterima Kemudian dosa-dosa yang dilakukan itu Bisa diampuni oleh Allah SWT Nah Tidak berhenti disitu teman-teman Jadi begini Kalau kita sudah mendoakan hal-hal yang baik Otomatis kan begini logikanya Orang yang ada di dalam makam itu Atau leluhur kita itu Punya sifat-sifat baik Punya amal baik yang sudah dilakukan semasa hidupnya Kita doakan itu diterima Nah Sebagai bentuk pengabdian kita Bakti kita Kepada orang yang kita muliakan itu Leluhur kita Atau siapapun itu Di makam itu Maka Hal-hal yang baik pun harus kita lakukan juga Itu namanya Meneladani Jadi Penting buat kita Tidak hanya sekitar berdoa Tetapi juga Mendengarkan cerita-cerita Dari orang tua kita Atau dari mbah kita Tentang Sifat-sifat baik Yang dimiliki oleh Cangga kita Atau leluhur kita Dulu punya sifat baik apa sih Mesti ada cerita seperti itu Misalkan Dulu leluhurmu itu Sangat Loman gitu ya Kepada karyawan Sangat baik kepada karyawan Memperhatikan kehidupan karyawan Memperhatikan kehidupan masyarakat Di sekitar perusahaan Nah Itu adalah Sifat-sifat baik Yang harus kita teladani Dan kita lakukan Jadi Kalau kita berjahat Siara itu bukan hanya sekitar berdoa Tetapi juga Sambil Menjadikan sebagai pelajaran Nah itu kan gitu ya Jadi Kalau kita datang ke makam Ya itu sebagai Bentuk pelajaran kita untuk Tentang kehidupan itu Bahwa kita akan mati Tapi tidak hanya itu saja Tetapi juga Bagaimana Orang yang ada di makam itu Menjalani hidupnya dengan baik Nah itu yang juga kita Pelajari Kan gitu Karena kan gini ya Mendoakan yang meninggal dunia Kemudian jadi pelajaran buat kita Bukan hanya belajar tentang Bagaimana nanti kita akan meninggal dunia Tidak Bukan hanya mengingatkan kita Bahwa kita juga nanti akan meninggal Seperti beliau yang ada di makam itu Tidak cukup hanya disitu Tetapi Meneladani atau menjadikan pelajaran Menjadi pengingat bahwa Orang yang ada di makam itu Leluhur kita yang ada di makam itu Punya sifat-sifat baik Sehingga kita juga Mengingatkan pada diri kita Bahwa kita juga harus berbuat baik Seperti itu Jadi Dua hal itu tadi ya Kalau kita Ziarah atau mendoakan Memuliakan Orang yang Kita muliakan Itu ya bukan hanya sekedar berdoa Memuliakan bukan hanya sekedar berdoa Tetapi Beramal baik Seperti yang dimiliki beliaunya Nah sekarang kita lihat Apa untungnya Kalau kita kemudian melakukan Amal baik Seperti yang dimiliki oleh Leluhur kita Yang ada di dalam makam itu Coba kita lihat Nanti kan ada timbal baliknya Begini teman-teman Misalkan Leluhur kita itu disitu Sangat memperhatikan Masyarakat Ambil contoh begini Paling gampang Kalau leluhur kita disitu Adalah seorang Pamong Atau pejabat desa Yang Sangat-sangat Mengabdi Amanah kepada masyarakat Jadi pengatur air misalnya Pengatur air di desa itu kan Penting itu Jadi Beliaunya misalkan Jadi pengatur air Di masa yang lampau Jadi Perlakunya misalkan Jam 2 pagi Sudah bangun Jam 2 pagi sudah bangun Kemudian datang Ke tempat Penampungan air Atau wadu Atau empang Kemudian mengatur Membuka air itu Sehingga Pas pagi hari Penduduk masyarakat Yang menjadi tanggung jawabnya Sudah kebagian air Di sawahnya Mengalirkan air Kemudian nanti Jam Sore Sudah ditutup Pintu airnya Nah Ini kan Amal baik Yang seperti itu Yang Yang apa Yang Terjadi pada leluhur kita Kemudian kita lakukan itu Kita lakukan itu Nah Berarti kita sudah Belajar Dari leluhur kita Nah Kalau kita belajar Dari leluhur kita Perilaku atau amal baik Maka orang yang memberikan pelajaran Juga akan mendapatkan Pahalanya Sehingga Ini Satu sisi Kita Berperilaku baik Karena belajar dari beliau Maka beliau Berdapatkan pahala Kenapa? Karena ilmunya kita lakukan Memang Kita tidak belajar langsung Dari beliau Tetapi Kita mempelajarinya Dari mendengarkan cerita Dari orang tua kita Dari masyarakat Sekitar kita Sehingga kita bisa Menyeram ilmunya Dan melakukan Pahala buat beliau Kita sudah memuliakan Leluhur kita Nah itu keuntungan Untuk leluhur kita Nah bagaimana dengan Keuntungan kita? Kan gitu jadinya Nah ini timbal baliknya Yang leluhur sudah dapat Pahala Mengalir ya Ilmunya kita pakai Nah bagaimana dengan kita? Teman-teman Kalau orang itu Berperilaku baik Orang itu Punya sifat-sifat baik Di masyarakat Tentu itu adalah Aset yang sangat besar Itu rejeki yang sangat besar Yang tiada tara Bayangkan kalau kita Mempunyai berlaku yang Baik semacam itu Masyarakat akan Menilai kita Menjadi orang yang baik Tapi bukan itu sebetulnya Tapi pasti Masyarakat akan menilai kita Menjadi orang yang baik Nah Kalau kita berlaku baik Maka kita akan mudah Diterima dimana saja Urusan kita akan mudah Karena semua orang Melihat bahwa kita itu Berlaku untuk Kepentingan umum Tentu akan sangat mudah Urusan kita Contoh tadi ya Kalau pengatur air Iya kita punya urusan Juga akan mudah Karena semua masyarakat Mendapatkan Manfaat dari Perilaku kita itu tadi Nah itu satu contoh Kemudian juga Di perusahaan misalkan Kalau Mbak Buyut Kita dulu di perusahaan itu Sangat perhatian terhadap Karyawan Kemudian kita melakukan Hal yang sama Gak ada ruginya teman-teman Kita melakukan hal yang sama Yang baik itu Sangat tidak ada ruginya Nah kita juga akan Dimudahkan oleh Karyawan kita Karena kita baik terhadap Karyawan Memperhatikan kehidupan mereka So pasti Karyawan juga akan Memperhatikan kepentingan kita Karena itu berputar Jadi ini adalah aset Bagaimana kita berbakti Pada leluhur kita Memuliakan leluhur kita Dengan cara Berperilaku seperti leluhur kita Berilaku-berilaku yang baik Oke Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Untuk Anda Salam dan Sukses selalu Untuk Anda